Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ikhwan yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu jamaah peringatan Hawl Hawl seorang wali Allah itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habji atau yang rancang kita dengar Al-Habib Ali sahibul maulid Kenapa jadi dikatakan sahibul maulid beliau yang mengarang maulid yang kita baca yang rancang kita baca itu maulid simtud dora Itu yang mengarangnya adalah Al-Habib Ali sahib bin Muhammad bin Hussein Al-Habji yang saat ini di Solo itu diadakan Hawlnya Itu banyak orang-orang kita orang panjang yang tulang yang berangkat ke sana Insyaallah kita saat ini pun melaksanakan Hawl beliau Mudah-mudahan tahun akan datang ada langkahnya ada niat anda pulang ke sana ya Allah acara Hawl Hawl Karena bila kita menghadiri Hawl ini harapan sepenting aja mudahan yang di Hawli ini kena mengingatakan kita Mudahan yang di Hawli ini kena memberi syafaat kepada kita Nah itu Itu jadi mahaul siapakah Kena nih kena lawas lagi nerajak Ya Allah mahaul abah buru pulang Rami pulang orang banjar ini Masyaallah Banyak no pecinta-pecinta awliya Pecinta orang-orang soleh Mudah-mudahan Kecintaan-kecintaan kita kepada orang soleh Kepada orang wali ini Sampai ke mati Mudah-mudahan Artinya kada bau-ubah Kada bau Kada bau-ubah Nah kada masuk angin bahasanya Kada masuk angin Kena bisa kena masuk angin Bau-ubah Tekawan siapakah Tekangaruh siapakah Kena Asalnya cinta banar lawan wali Lalu bau-ubah Adakah itu orangnya Asalnya orang itu banyak Menyimpan kaset Gambar abah buru Sehumpul Videonya MP3 nya Pecinta banar tubang Mbah itu kenapakah Tersalah kawan gak Tersalah makan gak Mungkin lah Tersalah makan Mungkin lah Salah kawan Nah salah pergaulan Lalu Semuaan gambar Abah buru itu Dibakar Kaset Sidi Kaset 6 bahari Itu Kaset 6 MP3 nya Dibakar Intinya Pebalik Tadi bang Ketujuh lagi Padahkannya guru Dukad wali Dibadahkannya macam-macam Nah ya Allah Nah ini jangan sampai Kita kayak itu Mudahan Cinta kita Kepada awliya Cinta kita Kepada orang Salih Ini Sampai ke mati Ya Allah Istiqamah Mudahan Anak-anak kita Jua Semuaan Durian kita Semuaan Mudah-mudahan Cinta lawan Orang-orang Salih Cinta lawan Orang-orang Wali Seperti Pian Ada berarti Kecintaan Lawan Wali Ada Kecintaan Dengan Orang Salih Karena Di antara Tanda Ahlus Sunnah Waljamaah Adalah Hubbul Ulama Tanda Ahlus Sunnah Waljamaah Itu Cinta Dengan Para Ulama Bila Sudah Di hati Kita Kandada Cinta Lawan Ulama Hati-hati Biar Ujar Nabi Kita Saya Tizaman Ala Umati Yafiruna Mina Ulama Wal Fukohah Nanti Akan Datang Nabi Masanya Waktunya Apa Saya Tizaman Ala Umati Nanti Akan Datang Masanya Kepada Umat Ku Nabi Yafiruna Mina Ulama Kenapa Arti Yafiruna Asal Maksudnya Lari Lari Daripada Ulama Berjauh Artinya Bila Sudah Sampai Masanya Umatku Kadang lagi Memaraki Ulama Malah Lari Alham Pada Berjauh Bila Bila Sudah Masanya Umatku Menjauhi Daripada Ulama Maka Ujar Nabi Bila Sudah Kaitu Keadaan Masyarakatnya Diturnakan Tuhan Balak Tiga Macam Di Kampung Itu Atau Diturnakan Tuhan Balak Kepada Orang Orang Yang Berjauh Daripada Ulama Tadi Nah Jadi Kita Jangan Sampai Jauh Daripada Ulama Maksudnya Jauh Rumah Hati Maraha Rumah Jauh Tapi Hati Ya kan Hati Nah Apa itu Istilahnya Jauh Di Mata Wah Tahu Juhan Ini Jauh Di Mata Dekat Di Hati Allah Rumah Jauh Ya Allah Tapi Jauh Tapi Dekat Di Hati Nah Biar Rumah Parah Jauh Di Hati Kayak Itulah Nah Bila Sudah Jauh Pada Ulama Memusuhi Ulama Berjauh Apa Balak Yang Pertama Diturunakan Allah Ta'ala Awaluh Yerfa'ul Barakatah Min Kasbihim Yang Pertama Ujar Nabi Akibat Orang Itu Berjauh Daripada Ulama Di Angkat Tuhan Dicabut Tuhan Berkat Daripada Usaha Usaha Mereka Paham Lepian Begawi Siang Malam Kadada Barokahnya Sedangkan Kita Ini Mengharap Mencari Barok Barokah Lepian Barokah Jalan Kalau Dahan Barokah Jalan Biar Dikit Tapi Berkah Biar Banyak Kadada Berkah Ayo Ini Apun Mana Dikit Berkah Banyak Kadada Berkah Jangan Culas Milih Milih Bagi Usaha Habis Habis Kadaka Haruan Tahu Tama Iya Gara Garanya Apa Seminggu Setengah Bulan Sebulan Kadada Maraki Ulama Kadada Tulak Majlis Tahlim Kadada Lalu Pengajian Ayo Sibuk Lawan Dunia Sibuk Lawan Gawian Mudah Kita Kadaka Itu Jadi Sibuk Sibuk Apa Kita Usahakan Hadir Di Majlis Ilmu Hadir Di Majlis Zikir Hadir Di Majlis Salawat Seminggu Sekalikah Paling Kadada Munukawa Seminggu Dua Kali Bagus Seminggu Tiga Kali Makinnya Munukawa Hari-harinya Sahih Guru Kasian Guru Sahih Siddin Terus Yang Kedua Yang Pertama Tadi Diangkat Tuhan Berkat Daripada Usaha Mereka Ini Akibat Berjauh Berjauh Daripada Ulama Yang Kedua Yusallitullah Sultanan Zalima Akibat Orang Ini Jauh Daripada Ulama Dikirim Tuhan Diandak Tuhan Di kampung Itu Di negeri Itu Pemimpin Yang Jolim Sultanan Zalima Pemimpin Jolim Nah Ini Akibat Masyarakatnya Jauh Daripada Ulama Memusuhi Menyembati Malah Yang Ketiga Akibat Orang Berjauh Daripada Ulama Kenainya Keluar Daripada Dunia Ini Bikairi Iman Apa Artinya Matinya Kada Baik Kada Baik Iman Mudah Mudahan Ibarat Kita Mati Baiman Ya Kalau Mudahan Berakat Ketujuh Membaca Mawli Al-Habsi Mudah Mudahan Mati Baiman Nah Supaya Mati Baiman Habib Ali Sohib Maulid Sudah Memadahkan Caranya Kenapa Walununan Jamilatan Walununan Jamilatan Hiya Wasiratuna Ilaika Palatuh Hayyina Jalannya Diantaranya Supaya Mati Baiman Husnul Khatimah Adalah Sangka Baik Nah Besangka Baik Lawan Tuhan Besangka Baik Lawan Makhluk Itu Jalan Cara Supaya Mati Baiman Mudahan Kita Tolong Tuhan Bala Ta'an Kawa Besangka Baik Lawan Tuhan Kawa Besangka Baik Lawan Makhluk Ya Nah Wazulunan Jamilatan Hiya Wasilatuna Ilaika Palatuh Hayyina Kebanyakan Orang-orang Nang Wasil Ilallah Nang Sampai Kepada Allah Ini Mereka Jalannya Apa Jalan Situ Wazulunan Jamilatan Hiya Wasilatuna Jalan Kami Sampai Kepada Allah Adalah Jalan Sangka Baik Allah Kata Merugi Orang Yang Bersangka Baik Kata Rugi Sangka Baik Cuma Kata Rugi Ya salih ini Allah akan menurunkan beberapa rahmat kepada kita baik membaca dan mendengarkannya pun dapat rahmat amin amin Ya Rabbul Alamin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsi beliau adalah seorang pemimpin seorang yang arif billah seorang yang soleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan mencintai Rasulnya seorang ulama yang menghidupkan syariat Rasulullah seorang ulama yang menghidupkan kembali syariat Rasulullah berkat maulid yang dibaca yang di karangsidin akhirnya Islam ini menjadi hidup pulang menjadi rahmi pulang bah kita nih kan peradaan ketujuh baca maulid bahkan sobat mungkin diantaranya ada yang hafal sudah maulidan nih abni apa maulid nih berapa tahun bahkan pemulitan deh berapa tahun sudah pasti ada yang hafal Ya Allah Allahumma salli wa sallim asyrafa salati wa taslim ala Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Ra'u bin Rahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Ayolid lu pasti hafal gitu ya Allahumma salli wa sallim wa sallim asyrafa salati ada juga tapi gak ada buah nubian banget gak ada tau siapa pelapunya jujur abah guru baca kayak pak beliau dilahirkan di desa Qosam pada hari Jumat tanggal 24 Syawal 1269 Hijri dan diberi nama Ali oleh al-alim al-allama al-habib abdullah bin hussein bin tohir untuk mengambil berkat dari nama datunya al-habib ali khala Qosam ini ngaran tempat di hadramaut jadi habib ali ini ngarannya sama lawan datu datunya habib ali juga ini ngarannya itibak tahulah itibak itu mengikuti ujur orang banjara tapakul nah betapa ul maumpati ngaran orang soleh maumpati nama orang baik mudahan juga kayak itu itu niat itu niat jadi waktu menamai anak itu apa niat apa maksud itu kewagiban orang tua sepujurnya hak anak kepada orang tua artinya kewagiban orang tua kepada anak tiga yang pertama an-yuh sinah ismahu pertama membagusi membagusakan nama-nama anak-anaknya arti bagus disini ada maksud yang bagus ada tujuan yang bagus kenapa maumpati ngaran datu alii sama nangkai imam gazali siapa bu ya Allah abihamid muhammad bin muhammad bin muhammad al al-gazali nah ngaran ngaran abah muhammad ngaran kai muhammad ngaran datu muhammad bagus ngaran muhammad ya Allah ini hendak menuruti ngaran abah ngaran kai supan ngaran kai ngaran kai siapa ngaran kai barang barang orang bahar itu ngaran anak ya kada berpikir panjang aja siapa baju buru ngaran barang 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 kada mau barang aja ikan nang ulah ikan ngaran 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 barang jikian apakah ngaran ngaran ya wala sudah ada sama itukah sama kallahu ta'ala barang barang ada ada kisah artinya wajib orang tua itu memikirkan naman yang bagus untuk anaknya apalagi bila anak tiga orang laki laki tidak ada yang ngaran muhammad maka abahnya itu mamanya itu jahat adab sama rasulullah bahasa kita padanya kada pintar lalu seikong barang pengarang ahmad kah muhammad kah mukanya aja ahmad mukanya aja muhammad tangahnya nampakah lagi muhammad palentino rusi kah karena abahnya kecintaan lewat atau muhammad siapa ahmad siapakah yang penting ada ahmad ada muhammad ya Allah nah jadi ngaran sini mengumpati ngaran pakaian ngaran kaitan habib ali khala kasam nah hari-hari beliau berlalu dalam curahan kasih dan sayang kedua orang tuanya hingga ketika mencapai usia tam'is tahulah tam'is tam'is mumayis gitu mumayis ini artinya sebelum balik sedikit lagi balik jiwanya telah dipenuhi dan mencahaya al-quran al-habib ali merata aku lahir di desa khosam sesuatu desa yang dinisbahkan kepada sayyidina ali bin hal alwi khala kasam semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat dengannya di desa inilah habib ali bin alwi khala kasam bercocok tanam di desa yang penuh dengan cahaya beberapa ulama salaf kita juga sering berkunjung ke desa ini mereka membangun masjid dan rumah di sana di antaranya adalah alhamdulillah di desa ini pula beliau membangun sebuah masjid yang besar beberapa toqah alawiin yang lain juga melakukan hal yang sama habib ali berkata alhabib abdullah bin hussein bin tahir berkata muhammad bin hussein al habisi abban habib ali adalah seorang yang sidik dalam berda'wah nabi muhammad sallallahu aleyhi wasallam akan membalas jerih payahnya ini dengan melimpahkan kebaikan kepada anak cucunya mereka semua akan menjadi orang-orang yang paki pakih itu artinya pintar pakih itu artinya alim nah pian hu'ai bilangnya kenapa ada kakanakan cucu kah anak kemanakan kah pian japai kepalanya kalau maksud di kepala keanakan nah supaya kakanakan itu jadi orang alim supaya kakanakan jadi orang pintar pian jangan memusut warah saja sambil bacaan apa ya bacaannya nah perhatikan bacaannya bacaan memusut kepala kakanakan Allahumma pakih hu' piddin amun lalakian amun pakih hak yang diubah hu lawan hak hu tumudakar hak temuan wanas jadi ini kepala misalnya misalnya kepala lah jadi baca Allahumma pakih hu piddin ada pangsa menguangnya lagi wa'alim hu ca'wil ya kan wahik matawa tafsir tapi punya kata hafal jika situ jika Allahumma pakih hu piddin ya Allah artinya pahamkan ini anak pada agama pintarkan ini anak pada agama nah cuma ada ujungnya bi barakati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat lah dah nah itu bu'ai bacaan rasulullah ketika apa namanya memasukkan liur nabi ke dalam mulutnya abdullah bin abbas dibacakan nabi ketika itu Allahumma pakih hu piddin ya Allah apa namanya mudahan ini anak cerdas udah ini anak paham mengerti lawan agama bahasa kitanya kaya ini bolah maaf kada bungul di agama itu kasar artinya minta maaf sekedar memahamkan udah anak kada bungul di agama itu penting biar pintar biar pangkat banyak pangkat dunia maksudnya lah ya tapi bungul di agama kan bagus kalau nah biar jika dapat pangkat tapi pintar di agama nah mbir pangkat banyak tapi kada bungul di agama kada bagus lalu biar yang di jangkaring kada nyaman bungul di agama mumpir kada bungul lagi di agama nasya Allah murid murid hafal biar burda hafal ya Allah jala il hari-hari dikulai dikulai juga ya Allah nasya Allah apa tadi bacaan kapsi sambungannya tenang panjangnya nah hujungnya bu'ai bu'ati bi'barakati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam nah itu rancak ulun baca bila ulun disuruh orang menasmiyahi nah jadi sudah sudah dirasmiyahi lalu digunting rambut lalu rancak lalu apa lagi tahnik kah menggulah abang atau madu atau jam-jam misalnya nah diculup bahkan kamu tunggu lulu ini kadang supaya ada jadi baca Allahumma kaki hupid din wa'alim huta'uin walah hikmat wu'at luk r'u'an al-zim bi'barakati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam nah bagaimana anak ini pintar cerdas ya kalau berkat rasul kita baca Allahumma hupid din itu kita baca ambian tapi nengkak anak-anakan lelaki pangguruh ya apalagi jadi imamnya kita bisa laku apa wala anak wala anak ada bertam lelaki misalnya atau misalnya atau Allahumma faqih faqih hufid din wa'alim huhtahwil nah itu bacaan supaya anak tadi pintar cerdas insyaallah biar anak itu kena pahapalan ini sekali menangat langsung hafal kayak biar juga sekali menangat langsung hafal langsung berungut kita ya nah itu di bacaan apabila ma ma musuti kepala anak anak nah dan diantara perkataan habib alih sahib maulid nah ini ulu lingkas saja kata membacakan terlalu panjang manak sidin ya kan ulu membacakan diantara perkataan sidin dan memempaat barokah diantara perkataan habib alih sahib maulid lauda wa malwahidu ala kiraatihi wa hafidhahu wajialahu min awradihi anahu ba yadharu lahu shay'un min sirrihi sallallahu alaihi wasallam analladhi alabtuhu binafsi wa analladhi amlaytuhu kullama huri'a alayya kutihah liba kutisar bihi sallallahu alaihi wasallam nah ini perkataan habib alih mudah mumpah ujad sidin bu ay jika seseorang siapakah siapakah orang itu menjadikan kitab maulid yang ukarang ini sebagai satu wiridnya atau menghapalnya nah jadi diulahnya amaliyah diulahnya wirid maulid lauda wama jika seseorang itu ma'amal akan maulid ini bacanya sorangan dibacanya juga kedua ketiga dibacanya juga berterbang kakadah kakadah dibacanya juga terbakar tampak tampakannya muncul kakadah bacanya juga tampakannya ada sama bacanya juga tampakannya cambuk bacanya juga nah apa itu maka insyaallah rahasia rohullah akan nampak pada diri akan nampak pada diri dari 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 keadaimana paganya kita dan surah di di keadaan 度 di khi keadaan Terima kasih. 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 Terima kasih.